Baik teman-teman sekarang kita berada ini di lokasi pembibitan kami pribadi Di video kali ini kami akan mencoba menyampaikan para atas apa yang kami bibit ini Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini bisa menambah wawasan kita tentang bibit unggul Dan mungkin teman-teman yang menonton video ini masih dalam proses pencarian informasi Tentang bibit unggul yang nantinya akan dijadikan rujukan Untuk menjadi target pembelian kecambah dan akan ditanam nanti di lahannya masing-masing Di video kali ini kami akan coba memberikan informasi Salah satu para atas yang kami bibit ini Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita tentang bibit unggul Oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tandan berduri salam pelitur semua kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan juga Mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbomelimpa Amin Oke teman-teman kebetulan saat ini kami baru saja dalam proses pemupukan tadi Sudah selesai Ini tadi kami gunakan pupuk CNG ini Dan perlu diketahui untuk bibit ini disemai di tanggal 26 Oktober Di bulan 10 kemarin teman-teman Dan ini kita merekam video ini Di tanggal 18 Desember 2022 Artinya ini bibit sudah sekitar satu bulanan jalan Nanti di tanggal 26 Desember barulah genap dua bulan Teman-teman perlu diketahui untuk bibit ini Ini adalah jenis keluaran dari Mekarasari Bogor Untuk Paretas Sew Suprem Dan memang saya tertarik sekali dengan Paretas ini Karena saya mau mencari bibit yang buahnya gede Dan juga karakternya adalah dia lambat meninggi Nah karakter itu ada pada Sew Suprem Ini adalah salah satu daya tarik dari bibit ini Karena mempunyai daya meninggi yang lambat Artinya kalau daya meninggi yang lambat Otomatis masa pemanenan pasti akan semakin panjang Dan artinya masa produktifnya ini barang ini semakin lama ini Ini panjang ini barang ini Masa produktifnya Dan kita lihat memang untuk karakter dari Sew Suprem Dari bibit saja kelihatan teman-teman Nah ini kita lihat ya Batangnya ini sudah gede sekali Memang untuk karakter dari Sew Suprem ini Mempunyai diameter batang yang gede Kalau kita lihat di foto-fotonya itu Di balai benihnya di kebun intinya Itu biar dua orang itu memegang batangnya tidak sampai Itu karena memang performa dari Sew Suprem Batangnya gede dan tentunya Jika batang gede diikuti dengan buah yang super gede Jadi teman-teman ini salah satu daya tarik dari Sew Suprem ini Apalagi teman-teman yang berada di lahan gambut Ini cocok sekali untuk Sew Suprem ini Ini memang dispesifikasikan di lahan gambut Walaupun teman-teman bukan di lahan gambut juga bisa ditanam Kalau kami terus terang kalau di tanah yang kami miliki ini Tidak lahan gambut Jadi saya mau coba yang ini Sew Suprem ini Saya semai kemarin 105 butir Ini yang tumbuh sekitar 80-an saja Memang untuk daya yang gagal tumbuhnya ini termasuk besar teman-teman Karena kalau kita hitung-hitung persentasenya mungkin sekitar 15% lah yang gagal tumbuh Dan itu adalah resiko yang tentunya kita harus terima sebagai petani sawit Apalagi kalau kita dalam proses pembibitan sendiri ya pasti ada patah pasti ada afkir Nah kalau kayak gini Nah ini calon-calon afkir teman-teman nanti nih Ini otomatis akan diasingkan nanti Nah saya lihatkan teman-teman Ini contoh karakter Kita lihat ini Batangnya gede sekali teman-teman ini Insya Allah nanti ketika batang gede Memang kalau untuk spesifikasi dari Sew Suprem ini buahnya gede-gede teman-teman ini Ini sangat luar biasa gedenya ini Bagi teman-teman yang suka dengan jenis-jenis buah babon Ya bisa memilih jenis Sew Suprem Dan memang banyak sekali parietas yang ada di Indonesia teman-teman tentu Mempunyai keunggulan masing-masing Silahkan teman-teman memilih sesuai dengan selera Kalau seandainya teman-teman itu memilih yang buah-buah gede Yang lambat meningginya ya bisa memilih parietas Sew Suprem Dari sasaran Ehsan Mekasari Bogor teman-teman Memang kami kemarin ini pesan order sama teman Kebetulan teman-teman itu pesan kami juga nitip sedikit Ada 105 butir dan ini sebagai koleksi pribadi Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya setahun ke depan Karena insya Allah tahun depan tahun 2023 ini barang kami akan pindahkan ke lahan Ini masih dalam proses pembibitan Mudah-mudahan nanti tidak ada gangguan berarti nanti untuk masa penanaman nanti Mungkin teman-teman disini ada yang dalam proses penyemayan benih unggul Sew Suprem Bagaimana keandaan kondisi bibitnya Apakah yang gagal tumbuhnya juga banyak Kalau saya ini kebetulan kena ya apasnya ceritanya nih Ini 105 butir ya mungkin sekitar 80 saja yang tumbuh ini Nanti belum lagi Nah mudah-mudahan ini ada juga yang kembar-kembar ini ya Kayak semacam ini Nanti bisa dijadikan dua bibit ini Kayak ini juga ada kembar Nah ini dua Ini juga ada kembar Nah ini ada dua Nah ada berapa kembar ini Ada sekitar kurang lebih 10 lah yang kembar ini Nah ini ada kembar juga teman-teman Nah inilah nanti yang menggantikan nanti yang patah-patah yang gagal tumbuh yang afkir Nah ini sedikit informasi Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa berguna untuk kita semua Silahkan teman-teman memilih parates apa yang teman-teman suka Banyak sekali bibit unggul yang ada di Indonesia silahkan dipilih Dan memang untuk SEO Supreme teman-teman ini Memang masa antrinya juga cukup panjang ini Sekitar 7 bulan juga ini estimasi ini Memang bibit ini juga agak langka ini Karena memang lama sekali kita ngantri ini Dan memang untuk syaratnya sama saja seperti biasa Surat tanah dengan KTP biasanya gitu Surat pernyataan juga Biasanya 3 itu yang akan dibinta nanti ketika kita akan melakukan proses pemesanan bibit unggul Khusus untuk SEO Supreme Nah kita lihat teman-teman ini Dan memang keunggulan dari SEO Supreme teman-teman ini adalah Masa produksinya yang panjang Artinya biar di atas 25 tahun Kita masih bisa produktif ini barang Nah ini salah satu daya tarik yang saya tertarik sekali Dengan bibit ini karena masa produktifnya yang panjang Mudah-mudahan ya mungkin sekitar dari 105 kecambai yang kami sembai ini Mungkin mudah-mudahanlah 70 lah yang sudah bisa ditanam di lahan itu sudah bersyukur sekali Karena yang namanya juga kita menyemai ya pasti ada namanya gagal tumbuh Nah ini kayak contohnya Uh besar sekali teman-teman ini Diameter batangnya ini sangat gede sekali teman-teman ini Jadi batangnya nanti gede Buahnya juga akan gede Ini nanti akan kami simpan di blog Jadi nanti blog-blok ini paratas-paratas unggul di Indonesia Insya Allah nanti kami akan koleksi semua Amin Oke mudah-mudahan ini bisa berguna untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih